Hai 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 ini lancar ya kak pereksinya ya cakel lancar mantap Kak boleh diulangin sekali lagi kak tadi teman-teman belum dengar siapa sih seorang Sita Dewi Oke saya Sita Dewi saya seorang psikoterapis kreatif psikoterapis saya juga adalah co-founder dari remade Indonesia sebuah mental health center well-being center tepatnya di Jakarta Selatan Selain itu saya juga seorang human design analis itu tentang saya mantap portfolio nya tebal banget nih itu Kak sebenarnya sebagai seorang terapis itu kan ada beberapa kita akan sempat live sama Kak Saskia tuh kapan hari Kak Saskia bilang kalau misalnya waktu pandemi itu load kliennya itu tambah tambah banyak gitu ya tapi kalau misalnya Kak Sita sekarang keseharian gimana sih dan juga apakah klien kliennya tuh semakin banyak karena pandemi yang menantang ini ya to be honest bisa dibilang dua kali lipat bisa hari-hari tertentu itu tuh bisa bener-bener pek gitu ya jadi memang dengan adanya pandemi ini jadi lebih sadar pentingnya keseimbangan diri dan kesehatan mental karena kan ini sesuatu yang tidak ada juga ya glory siapa yang nyangka gitu kita bakalan hampir dua tahun kita di rumah gitu jadi sesuatu mungkin baru dulu kita bisa liburan kita bisa nongkrong untuk refresh itu banyak banget nah sekarang mau nggak mau kan di rumah dan itu untuk teman-teman yang dulu bahkan nggak papa jadi kayak ngerasa kena pressure dan kemudian akhirnya butuh bantuan tengah ke profesional untuk itu Oke tapi Kak Sita sendiri karena kan banyak banget ya ya konsultasi sama Kak Sita untuk mendapatkan ketenangan dari profesional saran-saran profesional tapi Kak Sita sendiri sebagai profesional apa sih kakak lakukan supaya bisa lebih tenang very good question andai saya nggak punya support self-care gitu ya self-care itu kan bukan sesuatu yang pasti ngomongin manjain diri self-care itu sebenarnya adalah sebuah disiplinan kita lakukan secara rutin untuk support apa ya sanity kita atau keseimbangan kita salah satunya saya lakukan journaling to be honest jadi kalau setelah sesi saya selesai sesi tergantung kalau misalnya sesinya itu dengan teman yang ada di luar negeri kadang-kadang jam satu pagi saya masih on tuh cuman saya akan kasih jeda saya akan kasih jeda tapi yang saya lakukan salah satunya adalah journaling karena ada yang namanya istilah kalau bagi terapis itu namanya proses diari jadi setelah satu hari kita handle klien ada ada refleksi yang kita lakukan saya klien A itu kayak membangkitkan rasa tidak nyaman di kita itu saya catat tuh hari ini saya ngerasa begini dengan klien yang ceritanya seperti ini karena pada akhirnya sebenarnya balik lagi apapun metodenya banyak banyak knowledge apapun yang dimiliki seorang terapis pada akhirnya kan ini sebenarnya adalah hubungan antara manusia dengan manusia jadi bertemu dengan klien buat saya itu adalah sarana untuk menal diri juga nah salah satunya pakai journaling teori hmm oke oke nah sebenarnya kan banyak orang yang bilang journaling itu salah satu praktik mindfulness tapi banyak orang itu yang kayak mindfulness itu sebenarnya apa sih what is it exactly dan apa hubungannya sama healing kenapa kok selalu kamu kalau mau healing harus journaling oke jadi mindfulness itu bahasa gampangnya itu menaruh perhatian ke sesuatu dengan perhatian penuh hadir utuh saat ini tanpa judgmental tanpa adanya penilaian-penilaian atau labeling kita lakukan ketika kita hadir utuh menaruh perhatian perhatian itu itu mindfulness nah hubungan mindfulness dengan journaling itu gede banget karena gini pada saat kita journaling yang membuat kita jadi lebih gampang untuk journaling adalah kita memusatkan perhatian ke kertas kepena kepikiran yang mau kita curahkan tes mindfulness seksualnya gitu jadi mindfulness dengan journaling itu menjadi suatu apa ya kegiatan yang sebenarnya saling berkelindan jadi saling bertautan gitu saya melihatnya seperti itu dan bagaimana kemudian kedua hal ini membantu proses healing nih sorry karena ada proses healing yang dibantu oleh tenaga profesional ketika spektrumnya painnya tidak terelakkan lagi rasanya gitu tapi ada hal-hal yang bisa kita lakukan seperti suatu kegiatan yang sepatutnya dan self care untuk menopang daya tahan kita nah itu kombinasi mindfulness dengan journaling itu bagus banget untuk self healing kenapa gitu kalau balik coba aku nanya sama ori dulu waktu masa sekolah nih ya waktu di pelajaran pelajaran sekolah eh terasa enggak kalau kita mencatat itu lebih inget bener sih jadi kalau misalnya aku sekolah itu ya malahan kalau ulangan itu aku tuh bukanya buku catatan bukan buku paket karena lebih apa ya lebih tempel gitu bener sih itu ya betul jadi itu salah satu guna journaling adalah ketika kita melakukan jurnal journaling itu kan kita ada proses kita nulis ya jadi ada ada proses yang berapa ya namanya berhubungan antara pikiran perasaan dengan kinesthetik yaitu kita nulis itu yang membuat akhirnya kita lebih bisa mengingat karena kita juga akan melibatkan brain artinya disitu jadi makanya kalau ada pelajaran saya sendiri secara personal kalau ikut kuliah saya bener-bener dengerin sambil saya bikin catatan setelah itu malah itu saya baca lagi itu materi dari dosennya terus saya saya lihat dengan tulisan saya sendiri itu lebih inget banget tuh karena ada processing di situ tapi kalau ngomongin jurnaling itu ya karena kan banyak definisi ya di masyarakat ada yang tanya nih Anais Budiman mengulis dari itu jurnaling atau enggak sih nah jurnal itu apa sih Oke jurnal itu kalau dia dulu asal-muasa jurnal itu dari bahasa Perancis kalau nggak salah ngomongin jurnal itu tentang mencatat kegiatan sehari-hari jadi kayak ya kayak diri-hari jaman dulu tuh diri-hari hari ini tadi aku ketemu cowok sukaan aku gitu misalnya diari kayak gini nih kalau jaman saya waktu masih muda dulu digembok sampai digembok gitu jadi itu jurnal mencatat kegiatan kayak logbook awalnya awalnya kayak logbook tapi lama-lama di tahun abad 18an kalau nggak salah itu menjadi seperti personal diary ya bener-bener pengalaman perasaan yang kita alami dalam hari itu dalam tulisan makin kesini makin berkembang sampai ada yang namanya bullet journaling ya jadi kayak misalnya kayak tasking yang sejujurnya gitu terus kemudian ada yang bikin apa digabungkan antara journaling dengan dengan apa dengan art ada juga yang namanya ekspresif journaling ada juga yang reflektif journaling sebenarnya yang membedakan akhirnya adalah ujuannya atau caranya itu yang membedakan namun kalau kita kerucutkan lagi semuanya itu adalah cara untuk menuju ke satu kalau menurut saya adalah tentang soft awareness untuk mengenali diri sendiri oke berarti bisa dibilang semakin kita kayak tadi kan kakak sempat mention kayak self aware mindfulness gitu kan itu juga menjadi sebuah metode untuk healing kayak how exactly sih Kak sebuah proses menulis yang satu membuat kita semakin aware sama diri sendiri ya dan juga membuat kita semakin apa namanya terkoneksi gitu ya karena kan ada apa jadi ada keinestetik dan lain-lain kok ter-translate jadi healing kok bisa kan? healing itu kan berarti kita memproses kita itu memproses dalam terutama kalau healing self healing itu biasanya populer terkait dengan emotional wound gitu ada luka secara emosional gitu we cannot regulate kita nggak bisa meregulasi kita nggak bisa heal something yang kita nggak tahu kan bener nggak ini barangnya apa ini ini aku kenapa ya kalau kita nggak tahu ini kita kenapa kita nggak tahu kita ini sedang dalam posisi apa maka ya kita susah untuk memproses diri kita atau kita menggiling sesuatu so journaling itu membantu untuk mengidentifikasi identifikasi perasaan identifikasi pikiran identifikasi apa apa trigger apa sih yang men-trigger aku setiap harinya gitu jadi dengan kita melakukan itu identifikasi setelah itu kita dokumentasi kita catat setiap hari kita akan bikin itu sebuah ritual gitu ya atau habit gitu nah setelah itu kita bisa tracking tuh oh kita amati oh ternyata polanya nih aku begini ternyata kejadian A yang aku belum pulih yang aku masih belum ikhlas itu masih nyantol sampai hari ini tapi bagian mananya yang bikin aku belum ikhlas ikhlas itu kan tidak semudah pada kenyataannya ya mudah di ucapkan sulit untuk dilakukan nah sebelum kita ikhlas kita mulai dulu dengan identifikasi setelah kita identifikasi kita lihat polanya nah baru kita bisa tuh gimana setelah itu memprosesnya dengan berbagai macam metode healing yang lainnya kalau misalnya sangat intens dikolaborasikan saya feeling tuh dengan misalnya dengan breadwork kemudian dengan meditasi stress release kemudian bisa juga dikombangkan dengan TAT dan lain sebagainya so it's a combination karena kalau saya lihat tergantung kondisi seseorang ada yang dengan journaling aja bisa ngebantu untuk mengidentifikasi terus langsung bisa dirilis tapi ada yang sampai harus dibantu metode lain tuh jadi gak cuma journaling alone gitu that's the connection oke oke ini sedikit menyimpang sih dari question listnya tapi kan kakak sempat bilang bahwa in order supaya kita bisa sembuh kita tuh harus identify apa yang terjadi di diri kita sendiri kayak seberapa apa ya seberapa common sih bahkan orang yang kita setiap hari melakukan apa yang kegiatan kita tapi kita tuh gak bahkan aware kayak kita ini ada masalah apa aja itu emang yang kayak very common atau karena medsos atau karena apa sih kak sangat common sangat common kita itu lebih gampang melihat yang di luar karena kita balik lagi ke proses kita belajar waktu kita kecil dulu proses belajar kita kan lebih dengan lihat keluar kan kita meniru misalnya kita meniru orang tua kita kita meniru teman kita itu kan proses kita mengenali apa yang dunia luar jadi dengan mekanisme sebegian aja melihat dunia luar tuh lebih gampang ketimbang kita masuk ke dalam diri so ketambahan di era sekarang dengan dunia tanpa batas adanya internet dengan adanya social media makin lah kita bisa keseret tuh ori sama apapun hirup pikuk yang ada di luar so journaling itu adalah pintu masuk untuk belajar kita latihan sekaligus latihan mindfulness begitu hmm kalau journaling itu mediumnya apa aja sih kak? apakah harus yang kayak fisik seperti ini atau gimana kak? ya journaling sebenernya ada yang mbak saya gak biasa pakai tangan saya lebih biasa pakai apa namanya pakai handphone gak apa-apa kalau misalnya start dengan hal yang paling gampang dulu gitu ya karena kadang-kadang kalau kita mau mulai sesuatu terus kebanyakan syarat harus ini harus ini harus ini udah males duluan gitu kan so we can start with something yang kita bisa mulai dulu gitu saya beberapa klien saya 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 sarankan adalah udah di record dulu di voicenote dulu nanti begitu sampai rumah gitu ya pas nyetir tuh dia ada pemikiran-pemikiran saya sarankan waktu itu voicenote ya nanti sampai rumah sebelum tidur dicatat nah itu bagus tuh itu juga bisa begitu wait berarti ini bisa dibilang salah satu tips gitu ya kalau misalnya memang karena kan gak semua orang gemar menulis tuh ada tips lagi gak kak ya untuk beginner-beginer kayak saya nih yang belum ada disiplin menulis jurnal ya salah satunya tadi apa namanya pakai voicenote setelah itu bisa juga diketik di notes kan di handphone kan bisa diketik di notes atau di ipad gitu terus beberapa orang yang sangat kreatif gak suka dengan wording boleh mbak kalau dikombinasikan dengan gambar sketch saw boleh banget gitu we can start from everything sebenernya nanti ketika kita pemulai tuh regular gitu ya habit itu terbentuk lebih gampang gitu dan ketemu tuh enjoynya ketemu enjoynya ketemu selahnya ketemu apa ya kalau salah tuh ketemu celahnya ketemu caranya gitu karena tiap orang akan berbeda sih hmm iya sih tapi memang ya kak kadangan tuh kan kayak kita tuh misalnya nulis tuh juga males terus mereka tuh juga ada yang bolong-bolong gitu sebenernya gimana sih cara journaling yang proper supaya itu tuh bisa menjadi sebuah proses healing yang apa ya yang progresif dan juga produktif untuk kita kalau kalau yang saya kalau yang dari praktek saya yang paling gampang itu dengan menjurnal mengamati diri sendiri dari sisi mood misalnya oke mood hari ini saya gimana gitu terus kemudian nanti berkembang tuh mengamati pikiran-pikiran saya hari ini terus nanti bisa juga dimulai dengan kalau kita lihat Pinterest kan banyak banget kan journaling prom journaling prom misalnya how do you feel today terus apa hal yang paling menarik yang kamu lihat hari ini terus kemudian hal apa yang men-triggermu gitu-gitu kan ada tuh journaling prom itu juga bisa tuh pakai begitu karena dengan journaling prom kita kan nggak mikir apa-apa dulu tapi kita dapat pertanyaan nah lalu kita menjawab nah itu nanti asik tuh oh ternyata aku begini ya oh ternyata aku begitu ya dan makin asik tanpa pakai journaling prom itu bisa mulai hmm oke oke jadi start from questions ya masuk akal hmm oke oke tapi kalau misalnya jurnalis sendiri sih kak karena kan ada beberapa orang yang bilang bahwa kayak ada teknik free writing ada yang pakai voice note gitu ada pakem-pakem tersendiri nggak sih yang menurutnya Kak Sita tuh paling efektif gini ada tujuannya misalnya kalau journaling untuk membantu konsentrasi misalnya kita punya banyak hal nih kebiasaan di kepala nih banyak hal oke itu berarti journalingnya sifatnya bulet bulet journaling hari ini atau besok besok biasanya saya lakukan tuh malam hari untuk besok pagi besok saya mau ngapain aja ini, 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 ini itu bantu tuh untuk tasking terus ada lagi journaling yang sifatnya adalah reflektif kalau reflektif ini biasanya akan butuh latihan dulu sebelumnya karena reflektif tuh bener-bener ngeliat ke dalam diri dan ini butuh dilatih dan saya kalau reflektif tuh bisa dari hal yang mudah nggak mati hari ini aku ketemu orang kayak apa aja ya wah aku ketemu orang kayak begini rasanya begini ketemu orang begini rasanya begini itu reflektif journal tuh jadi kita mengamati dinamika pikiran perasaan tindakan kita ketika berinteraksi dengan berbagai macam orang atau berbagai macam kegiatan itu reflektif journal terus kemudian bisa juga yang namanya ekspresif journal kalau ekspresif journal tuh begitu penna ya ball pen itu nyentuh nyentuh kertas itu udah bebasin aja nggak pakai di sensor terus kemudian nggak pakai nggak pakai di judge udah biarin aja mengalir karena yang perlu kita ingat journaling itu kita bisa treat sebagai me time ini adalah our secret moment our private moment antara diri kita dengan diri kita sendiri dan sehingga apapun yang kita tuliskan itu adalah untuk privasi kita dan hak kita itu adalah ekspresif journal nah terkadang untuk beberapa orang yang tidak terbiasa untuk mengekspresikan biasanya karena lingkungan itu penuh dengan tekanan misalnya dan orangnya kebetulan adalah bukan orang yang ekspresif biasanya itu ekspresif journal juga butuh latihan karena nggak segampang itu ngomongin gitu apalagi kalau aduh aku enak nggak ya ngomong marah-marah di jurnal gitu bisa dilakukan dengan mencari pena warna kuning cari pena yang terang warnanya atau hijau hijau terang tuh ya kayak stabilo gitu atau kuning sehingga apapun yang dituliskan susah dibaca kembali pokoknya keluarin aja oh itu juga bisa itu juga bisa terus doodling itu juga bisa membantu jadi doodling itu pokoknya orang-orang orang-orang itu aja juga belum ketemu dengan kata-kata juga bisa jadi orang-orang kayak terserah gitu ya Kak itu nggak apa-apa nggak harus bentukkan kalau misalnya ada suatu hari di satu hari itu saya juga pernah ngalami satu hari itu semuanya itu banyak hal terjadi penuh banget kepala kan kadang-kadang kita nggak tahu mulai dari mana dulu gitu ya Ori ya udah tulis aja keluar dulu seret 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 lama-lama udah rilis pelan-pelan oh iya aku menulis ini baru itu keluar nah untuk membangun habit alokasikan waktu setidaknya 15-20 menit setiap harinya ada orang yang senang memulai di pagi hari biasanya sambil nulis limpi hari itu tadi saya lihat ada yang nulis nanya tentang dream journal gitu saya itu pun lakukan dream journal gitu kan jadi tulis dream journal pagi hari gitu ya sama hari tadi malem rasanya enak banget tidurnya aku nanti ini 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 terus sembari ngecek hari ini saya mau ngapain aja so it's like a preparation of the day gitu kan nah saya juga melakukannya biasanya nanti malam hari malam hari itu biasanya lebih ke reflective hari ini aku ngapain aja aku ngalamin apa ada hal yang men trigger aku nggak gitu terus ada insight apa tentang hari ini itu malem itu biasanya gitu so ketika kita melakukannya secara terus menerus at least 21 hari itu jadi kebiasaan malah nanti kalau berhenti itu rasanya apa yang kurang oh iya pak belum journaling oh iya ada yang belum ditulisin nih apa yang dirasakan hmm oke 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 tapi buat temen-temen yang masih awam gitu ya dengan journaling kalau Kak Sita sendiri nih secara personal atau mungkin sempat cerita juga kalau misalnya mau share beberapa pengaraman kliennya ya apa sih yang dirasakan setelah melakukan journaling mungkin di awal-awal dan juga bahkan ketika sudah menjadi habit gitu apa sih Kak sesantinya yang dirasakan itu jadi lebih ngeh jadi lebih gampang ngerti tentang mekanisme atau refleks kita sehari-hari jadi contoh nih lebih gampang dipakai contoh saya punya klien yang dia itu ngerasa bahwa kenapa ya semua orang kayaknya membenci aku kenapa ya aku tidak terima tidak diterima dimana saja mbak gitu terus saya bilang oke saya berikan PR untuk journaling dan kalau untuk orang ini memang saya sengaja akan memberikan promnya coba tanyakan ini amati area amati pikiranmu amati kata-katamu hari itu kemudian amati juga perasaan yang dominan hari itu dan dia mencatat gitu ya setelah setelah beberapa saat gitu empat belas hari atau untuk beberapa kasus tuh bisa empat belas hari ketemu kita ketemu lagi gitu ya sesi ada yang sebulan sekali nah setelah ketemu lagi saya minta dia oke apa realisasi kamu dari journaling kamu menariknya klien yang saya tadi ceritakan dia menyadari bahwa ternyata setelah saya nulis jurnal ternyata saya ini orangnya sulit ya mbak gitu oh sulit gimana bagaimana dari mana kamu merasa dirimu sulit dia bercerita ternyata saya tuh banyak ngeluhnya ternyata saya itu tidak menyenangkan ketemu ketika bertemu dengan orang lain ternyata saya ini banyak mengkritik orang dari top to toe tuh saya lihatin orang itu gak heran ya orang gak nyaman dengan saya nah itu udah ketemu dia hello wow itu dari journaling dari journaling nah itu contoh satu contoh gitu terus ada lagi yang klien saya yang dia menyadari selama ini gitu ya selama satu bulan pertama tuh cerita bosnya pokoknya bosnya nyebelin dia ngerasa mbak di vet komplit bosnya pokoknya bosnya paling jelek kata tadi malem dia mengatakan sesuatu yang bikin saya surprise dan lega juga klien saya bilang mbak mbak ternyata toksiknya tuh saya bukan bos saya saya bilang saya dengan jaga oh gimana gitu ya walaupun dalam hati yes gitu dia melihatnya tanpa saya harus bercerita gitu kan apa tanpa saya harus menyatakan itu gitu terus gimana kamu menemukannya dan dia baru menyadari polanya ternyata saya menyadari saya selalu melakukan ini saya selalu membantah saya selalu men challenge saya yang difficult lah mbak itu wow self realization self realization dari jurnalingnya oke oke ini ada pertanyaan yang bagus banget nih dari awal FDHH ini nyambung sama jurnaling saya yang mencurahkan trauma saya lewat jurnal tapi saya takut kalau itu mah bikin saya kepikiran lagi kalau begitu hal apa yang harus saya tulis di jurnal agar trauma saya tuh gak muncul atau mungkin gak triggerin gitu ya oke jadi apalagi kalau ada trauma memang tergantung ya kalau memang trauma ini cukup deep memang baiknya ditemani karena ditemani oleh profesional gitu ya karena apa trauma itu kan ada di layer-layer kita gitu ya terkadang nih ya kalau kita lakukan jurnaling kita tuh bisa awalnya tuh kejadian yang deket-deket kita ingat makin lama kita jurnaling itu makin banyak juga ingatan-ingatan kita masa lampau yang kita pikir udah gak ada tuh hadir lagi makanya ini tergantung nih kalau misalnya tadi bertanya boleh gak saya mulai untuk memproses trauma gak boleh tapi dengan catatan please check yourself dan dimulai dari ngamatin dulu ngamatin perasaan dulu ngamatin trigger kenapa ya saya selalu ketrigger dengan orang yang semacam ini apa ya dari orang ini yang membuat saya tidak nyaman gitu itu bisa tuh ditanyakan terlebih dahulu disitu aja dulu dibiasain dulu jadi ibarat mengupas bawang kita masuk ke dalam diri kita ngupas pelan-pelan karena apa? supaya ketika nanti yang hadir kita bisa handle Kak, kapan sih kita bisa menilai diri kalau kita butuh seorang profesional? parameternya apa? parameternya ketika kita udah gak bisa consent kita gak bisa function misalnya sampai mengganggu produktivitas kalau kita ngantor gitu ya terus sampai manifest ke tubuh misalnya jadi gak doain makan atau jadi makan baik makan kayak emotional eating atau jadi susah tidur nah itu udah tanda-tanda tuh kayaknya sih butuh untuk ngobrol dengan orang yang lebih bisa bantu pandu gitu hmm oke oke paham-paham mungkin kalau misalnya kayak gitu nanti waktu ke seorang profesional kayak Kak Cita nanti diarahkan untuk mencoba ini aku sambil refresh juga nih ya karena kan ada bule journaling untuk melatih konsentrasi gitu ya Kak ya dan juga ada reflective journaling yang supaya kita lebih refleksi apa pasan kita hari itu ada expressive journaling itu yang tanpa sensor ya teman-teman buat yang baru dateng dan bisa juga doodling tanpa kata tanpa apapun juga bisa dream journaling 10-15 menit waktu pagi pagi kan ya Kak ya iya pagi atau malam kalau bangunnya pagi dan malam dua kali juga boleh pagi sama malam itu boleh oke 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 ini pertanyaan yang bagus Mbak Cita sendiri percaya bahwa journaling adalah salah satu sarana untuk mewujudkan impian hmm nah sebenernya apakah iya rinder duduk dan menulis aja semua yang kita tulis atau impikan itu bisa tercapai kayak Cenayang nih ya tulis terus langsung bisa tentunya kalau kita bicara apa tentang mewujudkan impian itu kan ada sebuah proses gitu ya kalau kita bicara dimensi dari diri kita itu ada niat ada pikiran ada perasaan ada perkataan ada tindakan ada tindakan dan ada tujuannya itu sendiri tentunya kalau kita pengen mewujudkan sebuah impian ya kita butuh untuk meng-align meng-align gitu menyelaraskan mengharmonisasikan semua aspek ini itu baru kita bisa nah journaling itu akan membantu banget di tahap awal pertama ketika kita merumuskan apa sih intansi kita karena gak jarang untuk untuk benar-benar ngetahuin intansi itu juga butuh latihan juga ya gitu contoh ya seseorang bisa aja pengen sukses karena pengen bales dendam aku dulu dihina banget deh seseorang sih seseorang sih gua pengen buktiin kalau gua itu hebat misalnya misalnya tapi ada juga yang saya ingin sukses karena saya ingin berdaya guna buat orang lain itu intansi dari intansi aja bisa berpengaruh kepada proses yang berbeda journaling akan sangat membantu di area paling depan ini terutama tentang memurnikan apa sih niatan kita kalau kita paham niatan kita terus kita juga paham juga ada hambatan gak karena terkadang kalau kita tidak awas nih atau tidak tidak jeli bisa jadi kita aku ingin A, B, C, D, E, F, K tapi perasaan ngomong ih bener tuh kamu mau itu yakin tuh gitu nah melalui journaling kita bisa mengidentifikasi kok aku ada rasa gak enak ya ketika aku mau mencapai tujuan A suara apa ya ini di dalam diriku yang menunjukkan bahwa aku tidak nyaman untuk mencapai tujuan itu kalau kamu pernah dengar istilah self-sabotage nah melalui journaling kita bisa mengidentifikasi itu selanjutnya journaling bisa mendampingi untuk mengamati tindakan kita upaya kita perkataan-perkataan kita pikiran kita dan perasaan sepanjang kita mencapai tujuan A sebuah jadi kayak dokumentasinya so kita bisa tracking tuh sekalian cek nanti cek lagi cek lagi gitu oke kak sebelum kita masuk ke pertanyaan audience nih ada gak cerita menarik terkait perjalanan journaling mbak Sita yang mungkin bisa disampaikan ke audience yang bisa inspire temen-temen nih supaya semakin semangat journaling nah tadi saya sempat bicara tentang self-sabotage jadi ada nih suatu tujuan saya pengen sesuatu lah aku pengen mencapai ini gitu ya kayaknya mantep banget tuh saya ngomongin itu ke beberapa sahabat aku mau ini aku mau itu tapi tuh kayak semakin saya ngomong sama orang lain kok ada sesuatu yang ganjel ya oke saya bawa tuh ke journaling kayak ibaratnya kok journaling tuh oke ini kayak rapat pleno sama diri sendiri saya mau ngomong sama diri sendiri and then saya berdialog saya berdialog dengan tulisan kalau di pikiran kan semuanya lintasan pikiran aja kan tapi kalau di tulisan itu kan bener-bener tertulis nih dan saya surprise loh dengan jawabannya ternyata yang saya inginkan tentang sesuatu itu itu tidak sungguh-sungguh saya inginkan saya menginginkankan itu melalui journaling saya akhirnya paham bahwa saya menginginkan itu hanya untuk validasi pantesan ada bagian dari diri saya tidak nyaman nah setelah saya rekonsiliasi dengan proses diri saya sendiri gitu ya dengan journaling dengan beberapa proses yang lain clear akhir-akhir hasil semuanya oke itu oke 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 memang itu akhirnya membuat buat tujuan hidup lebih mantul lita lebih jelas gitu ya yoi yoi lebih jelas oke aku langsung ke ini nih pertanyaan audience nih karena kita punya beberapa public aja maaf aku jadi bingung nih harus pilih yang mana eee ada oh ini nih nih mungkin ini dari Dita Nadim ada urutannya gak sih kak untuk cara cerita di journaling karena banyak orang yang kadang-kadang kan kayak bingung tuh kak how to start gitu oke tadi kan emang banyak tipe tuh kak hmm ya jadi untuk untuk bisa mulai tuh kalau kita bisa menciptakan sebuah apa ya setting karena ambience ketika mau mau nulis journaling juga penting gitu jadi boleh temen-temen bikin urutan atau ritualnya sendiri kalau saya kalau kamu bisa lihat saya selalu ini ya ada ada lilin gitu ya saya nyalain aroma terapi wangi yang saya suka saya nyalakan lilin terus kemudian terkadang saya menggunakan lagu jadi gimana saya feel in tune gitu ya rasanya feel good tentang diri saya terus saya mulai nulis bisa ngalir dan terkadang saya nulis saya gak pakai protokol kalau nulis saya cukup pokoknya kalau eee begitu tuh mena itu nempel udah saya dia mau nulis apa saya biarin aja dia nulis sampai akhirnya semua keluar dulu baru saya oke saya mau membahas tentang sesuatu dulu begitu itu yang saya lakukan sih oh sama memang waktu kita ngobrol sebelum live ini kakak kan juga sebuah cerita tuh kalau kakak ada workshop jurnal yang bersama tuh kan kayak ada pengkondisian-pengkondisian yang kayak musik apa boleh cerita sedikit gak kak? iya karena banyak temen-temen yang masih beginner banget iya jadi saya punya workshop namanya self discovery itu saya berpartner bersama seorang psikolog namanya Samantha Elsener itu saya mengajak temen-temen peserta itu belajar journaling juga sebagai bagian dari salah satu bagian mengenal diri itu dikondisikan jadi memang ada ada kita menggunakan kartu namanya kartu point of view gitu ya karena visual pancingan itu akan membantu gitu kan terus temen-temen yang ikut workshop kami ini juga dibekali pdf dimana akan mengajak temen-temen selama 21 hari itu belajar dengan promnya ada prom jurnalnya ada visualnya ada latihan mindfulnessnya jadi memang kalau yang saya lakukan di workshop beberapa waktu yang lalu itu mengkaitkan memang antara journaling dengan mindfulness karena memang tujuannya adalah lebih untuk aware dan bisa hadir utuh di saat ini gitu dan connect dengan diri sendiri itu tujuannya oke 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 jadi temen-temen yang tertarik bisa langsung stalking nih ya di profilnya Kak Chita Dewi karena biar semakin paham bagaimana untuk mengenal diri sendiri oke pertanyaan selanjutnya dari Diana Free Diana Price sorry kalau bacanya salah gak bermutut apakah teknik journaling bisa dipakai untuk menenangkan saudara saya yang schizophrenia terima kasih bisa gak Kak? ah kalau sudah ada diagnosenya memang sangat disarankan untuk berkonsultasi dengan psikiater ya karena si Sovereign itu apa gangguan yang cukup serius gitu ya namun ya bisa untuk membantu journaling akan bisa untuk membantu untuk mengeluarkan ataupun merasa apa yang dirasakan itu diekspresikan intinya begitu diekspresikan dalam journaling itu bisa membantu tapi apakah itu menjadi satu-satunya metode? tidak ini adalah pendamping pendamping dari yang dialami oleh saudara sepupunya dari siapa tadi namanya? sorry Kak Diana Kak Diana untuk Kak Diana hmm oke oke jadi yang paling penting memang harus consult ke profesional sih setuju oke ini pertanyaan bisa jadi yang hampir terakhir kita lihat contohnya dari Sui Kalina dulu aku terus di diari tapi karena maaf terlalu relate tapi diari ku dibaca oleh yang lain membuat aku traumatis diari lagi and I hate so much to write a diary aku mesti gimana ya gimana tuh Kak? ini bukan kebetulan saya memiliki salah satu mimpi jadi saya jadi mentornya dia memiliki trauma yang sama jadi diarinya itu dibaca orang orang rumah dan kemudian yang bersekutan disidan karena memang isi diarinya cukup provokatif tampaknya ya gitu nah dia trauma tuh dia trauma dan menariknya teman saya ini kemudian mengubah curhatan hatinya dalam bentuk puisi so dalam bentuk puisi menariknya nah kemudian setelah menulis puisi sekarang berlatih lagi yang bersangkutan untuk menulis diari setelah memastikan lingkungannya aman jadi buat yang merasa bahwa aku trauma nih nulis diari gitu so pastikan lingkungan apa diproses dulu nih traumanya mungkin bisa bicara dengan tenaga profesional untuk memproses traumanya dulu karena itu kan isu tentang trust ya terus juga rasa aman itu tergambu gitu ya setelah itu diproses mungkin bisa nanti memulai rutinitasnya lagi dengan nulis journaling atau bisa juga dimulai dengan tadi pakai voice note dulu terus kemudian apa di handphone dulu kan handphone tuh kan private ya kita bawa kemana-mana jadi gak ada selalu ada ruang sebenernya untuk kita memulai mulai aja dulu dengan cara yang mungkin tidak ideal tapi bisa kita lakukan tapi sebenernya kayak selain voice note mungkin kayak video tuh juga bisa selalu bentuk gak sih karena kan kadang-kadang ada orang yang kayak jika dia misalnya kayak having flashback having trauma terus akhirnya makanya kayak video kayak today i'm having this itu paling juga gak? oh bisa banget justru yang makin menarik ya kalau video itu kan bentuknya visual ya so you can see yourself jadi ada satu latihan namanya mirror work gitu ya so you can see your face ketika hari ini gitu ya moodnya gak enak mungkin kita ngomongnya aduh aku gak enak gitu kan kita lihat buka kita terus pada saat kita happy kita bisa lihat oh iya mukaku begini gitu ya jadi ketika nanti kita play kembali kita putar lagi dokumentasi-dokumentasi yang kita miliki kita bisa lihat nih oh aku begini ya ternyata ketika moodku begini wajahku begini keliatan banget kata-kata yang aku keluarkan juga begini gitu ya katakan gitu ya kalau moodku aku dalam kondisi seperti ini juga berbeda lagi itu bagus banget untuk pengamatan banyak tuh harta karun yang bisa didapatkan tentang diri sendiri tuh bener-bener tapi kalau misalnya semakin kesini kita semakin lihat bahwa metode jurnal itu intinya sesuatu yang bisa bikin kita reflect gak sih instead of kayak it's very common for people to see jurnal tuh kayak kayak gini gitu loh ternyata video juga palit voice juga palit puisi pun juga bisa ya gak sih kan yes namun balik lagi kalau kita mau ngomongin for healing yang paling powerful adalah yang tulisannya why karena ini bener-bener menyelaraskan antara menggabungkan menggabungkan antara pikiran perasaan dan gerakan di mana ini akan terjadi koneksi dengan bagian dari otak kita di mana pertama kita ngerasa gak tenang misalnya gitu kita tulis kita tulis terus lama-lama tuh kan segala sesuatu yang menumpuk disini keluar kan akhirnya akan 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 rasa lebih tenang nah itu sebenarnya otak juga dari kondisi war dalam kondisi kayak fight atau flight amigdalanya kecolek gitu ya kalau di dalam diri kita tuh kan ada bagian dari dari otak kita yang dia memerintahkan ini bahaya atau tidak gitu ya dengan kita menulis pakai tangan kita kita shifting tuh kita jadi tenang karena dengan journaling kita masuk ke area dimana kita jeda kita pause kita tidak lagi hiruk pikuk di luar tapi kita masuk ke kegiatan yang sifatnya mindfulness dengan journaling dan itu membuat kita jadinya tenang so yang paling powerful itu adalah yang dengan tangan berarti glorifikasi meskipun pakai tangan ini bukan ketik tapi tulis di kertas gitu ya karya betul karena akan ada unsur tekstur kertas segala macam ini contoh nih ya ini contoh saya lihat nih oh boleh bahkan gambar terus saya benar-benar bikin ini kalau saya lagi benar-benar pengen mengklarifikasi makna gitu saya lakukan itu kalau enggak ya benar-benar tulisan kayak tulisan ini kadang-kadang saya juga bikin pointer-pointer gitu ini kayak begitu nah saya juga akan tuliskan oke 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 aku tadi masih amaze sih kayak itu jurnal pribadi kan buat agenda kerjaan anda main kan iya ini jurnal pribadi kali ini benar-benar ada gambar-gambarnya ada 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 yang yang ini ini yang ini itu adalah saat saya mengikuti training jadi mana ya wow kalau yang ini kalau ada yang pengen apa jurnal mimpi ini jurnal mimpi ini ini jurnal mimpi ini ini jurnal mimpi ini iya iya jadi saya gabungkan terus kalau yang tadi yang gambar ada gambar apa nah ya eh kereta tadi itu ketika saya ikut training iya ketika saya ikut training klater rata ini juga ini kak ini juga jurnal mimpi ini it's a private jurnal oke oke jadi jurnal ini tuh jurnal ini tuh gak harus yang kayak segaris dua garis gitu ya gak sih wow soalnya kapan dari atas tuh kayak mungkin karena belum pernah ikut lah padahal mimpi ini tuh jadi kayak cuman kayak tertulis gini it's okay kalau gak apa-apa jadi don't judge yourself kalau rasanya keluar hanya satu kata dua kata it's okay no worry be gentle with yourself jadi kita hargai niatan untuk memulainya nanti dipancing tuh setiap hari gitu ya latihan nanti yang lama-lama makin panjang tuh hmm oke oke ini nih unfortunately ini karena udah hampir sejam ya sahabat teman-teman tribe semuanya ini terakhir banget aku udah dibilangin sama tim-tim narasi ini terakhir ya Ori ya untuk Kak Syita apakah ada arahan untuk perumahan-perumahan Indonesia agar bisa menerapkan diri dengan penuh kesadaran lebih mindful bisa lebih cinta diri sendiri apalagi sekarang banyak yang overthinking ya aku gak kelihatan seperti Song Hye Kyo aku kelihatan seperti artis-artis Korea dan juga kadang tuh masih terlalu sering flashback masih kadang-kadang terlalu worry sama masa depan akhirnya gak fokus gitu ya apa sih tips yang paling kakak sering kasih untuk women dan bisa dikasih untuk tribe-nya women by narasi? oke overthinking mikir masa lalu mikir masa depan apa worry gitu ya itu kan semua adalah pencerminan kita gak mindful gitu ya so gunakan journaling untuk latihan self discovery untuk menemukan di dalam diri bahwa di samping banyak hal yang kita miliki challenge ataupun kekurangan sebenarnya dengan journaling kita bisa melihat apalagi kalau ada kita lakukan gratitude journal gitu ya bahwa banyak hal yang kita syukuri banyak hal yang kelebihan yang kita miliki dan itu akan membantu kita untuk menemukan layer-layer yang semakin dalam diri kita dan pada akhirnya akan membantu karena ini adalah narasi adalah apa tempat untuk komunitas untuk self realization ya gak sih gitu so journaling bener banget sama itu journaling tuh akan nyambung banget sama itu karena sebenarnya journaling itu juga self care jadi self care tuh gak harus pakai masker skin care-an teman-teman journaling is also self care iya 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 setuju banget kak ini i'm so sad to say this but we almost have no time buat teman-teman semuanya kalau misalnya ada kita apa namanya ingin tetep keep in touch dengan kak Sita Dewi dan juga pingin semua apa namanya kegiatan workshop-workshopnya kita harus nipuin ke mana nih kak? ke instagram saya selain ke Sita Dewi Sita Dewi cuma satu-satunya di Sita Dewi atau bisa juga ke at Rumah Remedy thank you kak Sita terima kasih terima kasih bye-bye thank you ya thank you so much bye-bye